Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta klarifikasi Rafael Alun Trisambodo terkait harta kekayaan dan laporan LHKPN. Dari penelusuran KPK, terdapat sejumlah aset yang memang belum dilaporkan Rafael dalam LHKPN. Dan berikut pernyataan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Berikutnya, saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat rumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektare, dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN. Sudah ada. Jadi dua perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN punya saham di enam perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan dua dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Jadi kalau ditanya, itu perumahan segede itu ada di LHKPN. Ya, pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo. Oleh pihak KPK hari ini, kita akan bergabung dengan reporter Sela Rizki dan juru kamera Muhammad Rizki. Ya, Sela, kami mendapatkan informasi bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh KPK terkait harta kekayaan Rafael Alun sudah selesai dan dikabarkan Rafael Alun akan keluar. Benarkah demikian, Sela? Benarkah demikian, Sela, kami mendapatkan informasi terkait harta kekayaan Rafael Alun. Baik, pemirsa inilah gambaran terkini yang kami tangkap di KPK saat ini, di mana proses klarifikasi harta Rafael Alun dikabarkan telah usai, dan Rafael Alun pun tadi sempat kita lihat sudah mulai bersiap untuk keluar. Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa proses pemanggilan atau pemeriksaan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan bila kita melihat saat ini adalah pukul 16.23, artinya proses pemeriksaan ini berjalan sekitar pukul 7 jam. Baik, kami masih akan terus mencoba untuk mendapatkan informasi terkini dari gedung KPK rekan Sela. Suara saya apa terdengar? Ya, Sela, saya sudah dapat mendengar suara Anda. Sela, bisa Anda gambarkan kondisi terkini saat ini karena nampaknya cukup padat dengan teman-teman wartai yang masih juga menunggu kedatangan dari Rafael Alun usai diperiksa oleh KPK. Bagaimana, apakah betul bahwa pemeriksaan KPK terhadap Rafael Alun sudah selesai atau seperti apa, Sela? Oke, baik Elisa dan juga pemirsa BTV bahwa ini sepertinya Rafael Alun telah selesai menjalani pemeriksaan untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK. Nah, ini kami awak media sudah menunggu begitu statement untuk menunggu Rafael Alun keluar dan memberikan pernyataannya mengenai harta-harta yang ia miliki begitu yang diduga menimbulkan adanya kecurigaan karena harga tanya ini cukup tinggi yang dilaporkan di LHKPN mencapai 51 miliar rupiah. Dan tadi juga Elisa dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan konferensi pers begitu mengenai pemeriksaan Rafael Alun pada hari ini. Ini ada sejumlah fakta yang disampaikan diantaranya adalah KPK memiliki keterbatasan untuk menjangkau sejumlah harta atau sumber harta-harta kekayaan Rafael Alun yang dilaporkan di LHKPN pasalnya Rafael Alun ini menjadi pelapor itu pada tahun 2011 yang mana dia harusnya sudah menjadi di jabatannya yaitu sudah harusnya wajib menjadi pihak yang wajib melakukan pelaporan dan LHKPN tidak bisa mengecek atau meng-cross-check sebelum tahun sumber harta kekayaan Rafael Alun pada sebelum maksud kami sebelum tahun 2011. Dan tadi juga dari Pak Halanenggolan KPK bahwa Rafael Alun ini tim KPK melihat melakukan cross-check di perumahan milik Rafael Alun di Minahasa Utara yang memiliki luas sekitar 6,5 hektare di mana 6,5 hektare perumahannya itu terdapat dari dua perusahaan yang bernama atas nama anak dan istrinya meskipun begitu ini menjadi suatu kejanggalan Saya mohon maaf saya potong sebentar karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada konvensi vers dari Wakil Menteri Keuangan dan khususnya ASN Kementerian Keuangan Pak Irjen ada yang mau ditambahkan di sini Baik terima kasih Pak Women mungkin sedikit saja terkait dengan pemeriksaan RAT seperti disampaikan Pak Women tadi jadi Inspektorat Jenderal membentuk tiga tim untuk pemeriksaan ini yang pertama adalah tim eksaminasi ini pemeriksaan lapangan untuk mengeksaminasi laporan kekayaan yang bersangkutan kemudian tim kedua adalah tim penurusan harta kekayaan yang belum dilaporkan yang ketiga tim investigasi mendalami dugaan fraud nah kita buat tim hal ini untuk mempercepat proses juga lebih fokus terhadap isusnya perlu disampaikan juga bahwa kami dalam pelaksanaan pemeriksaan ini selalu berkoordinasi dengan KPK khususnya untuk mendalami harta yang belum dilaporkan dan juga PPATK terkait mendalami informasi yang terkait dengan transaksi keuangan yang berujikan mungkin itu Pak Women, terima kasih baik, terima kasih Pak Irjen teman-teman media yang saya banggakan saya akan masuk ke hal yang berikut saat ini juga muncul berita di media sosial unggahan foto-foto dari sodara ED yang merupakan pejabat esolon 3 di Direkturat Jenderal Beacukai di Yogyakarta terdapat foto unggahan di akun media sosial sodara ED yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan terkait dengan hal ini dapat kami sampaikan bahwa Direkturat Jenderal Beacukai melalui Direkturat Kepatuan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang menurut yang bersangkutan foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia FASI terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki ketiga dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direkturat Kepatuan Internal di Direkturat Jenderal BC motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman namun Saudara Ede mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN karena itu saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direkturat Jenderal Biadan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku kecocokan harta dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami penelanggaran etika dan disiplin Saudara Ede dalam rangka memudahkan pemeriksaan saya telah menginstruksikan kepada Direkturat Jenderal Pajak Pak Dirjen ada di sini agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin oh maaf kepada Direkturat Jenderal Biaya Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan Pak Asko ada yang diupdate di sini oke jadi segera akan dibebas tugaskan karena sampai dengan saat ini belum tapi saya minta segera teman-teman media seperti yang telah disampaikan sebelumnya upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dikelakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three line of defense ini telah diterangkan juga minggu lalu di lini pertama adalah manajemen di unit kerja dan kantor masing-masing lini kedua adalah tingkat unit eselon 1 di dalam kasus yang barusan saya sampaikan Direkturat Kepatuan Internal DJBC telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat Kementerian yaitu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai teman-teman media yang saya banggakan saya akan masuk ke topik kedua yaitu yang terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara terkait dengan berita terdahulu yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut Pertama, semua pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta yang termasuk sebagai pejabat negara maka dia menjadi wajib lapor LHKPN wajib lapor LHKPN LHKPN tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023 sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh KPK jadi ada waktu, diberi waktu 3 bulan namun untuk Kementerian Keuangan kami mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk memasukkan LHKPN paling lambat pada akhir Februari artinya deadline-nya adalah kemarin saya bisa sampaikan disini bahwa per kemarin untuk wajib lapor LHKPN telah selesai 99,99% wajib lapor LHKPN dari Kementerian Keuangan wajib lapor ini berarti satu bulan lebih awal dari yang disampaikan dari deadline yang ditetapkan oleh KPK ini memang kebijakan internal Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun terakhir bukan hanya baru tahun ya Pemirsa baru saja kita dengarkan oleh Wakil Menteri Keuangan terkait dengan tidak lanjut harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun dan juga beberapa pejabat baik itu pajak maupun biaya cukai dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana kondisi terkini di gedung KPK yang masih menanti dari usainya atau setelah selesainya pemeriksaan KPK terhadap Rafael Alun bye